Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan presisi update pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Lydia Rotin Sulu. Sebagai persiapan menciptakan suasana pemilu tahun 2024 yang aman, damai dan kondusif, Polres Gerobogan Polda Jawa Tengah menggelar pelatihan penanganan tindak pidana pemilu. Kegiatan ini bertempat di Aula Jana Nuraga, Polres Gerobogan. Maksud dan tujuan dilaksanakannya pelatihan penanganan tindak pidana pemilu ini adalah sebagai persiapan dalam pengamanan pemilu serentak tahun 2024. Dalam sambutannya, Kapolres Gerobogan AKBP Deddy Andung Kurniawan melalui kasat reskrim AKP Kaisar Aryadi Pradisa mengatakan bahwa pemilu tahun 2024 berbeda. Kita memerlukan langkah-langkah dan penanganan yang berbeda, di mana dibutuhkan kesamaan visi dan persepsi antar lintas sektoral dan pihak terkait pelaksana pemilu. Hari ini kita melaksanakan sosialisasi Gak Pemilu terkait persiapan untuk pemilu tahun 2024. Kegiatan ini kita maksudkan untuk memberikan pengalaman kepada agar-rekan kakak reskrim jajaran maupun di Polres, bagaimana SOP dan tata caranya ketika menerima aduan dari masyarakat terkait pidana pemilu. Untuk peserta yang hadir pada pagi hari ini, ini dari rekan-rekan KBO, rekan-rekan kakak reskrim Polres, serta kakak reskrim Polsek Jajaran. Kita semua bisa memahami bagaimana tata cara, kemudian bagaimana SOP yang berlaku, serta menempat pemahaman dari andota kita, terutama reskrim, bagaimana menangani aduan terkait pidana pemilu di masyarakat. Peserta dari pelatihan ini adalah para kanit reskrim Polres dan Polsek Jajaran, dengan harapan para kanit reskrim dapat menangani aduan-aduan terkait pidana pemilu lewat persamaan visi dan persepsi melalui Gakumdu. Turut hadir dalam kegiatan ini, Kasipidum Kejaksaan Negeri Purwodadi dan pihak bawah selu Grobogan. Tim Humas Polres Grobogan melaporkan untuk Polri TV. Sekian Presisi Update kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Presisi.